Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Waterfall 64 Selamat datang di teman-teman, bertemu lagi kita Ya, disini saya membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan di komentar pada video kami yang membahas tentang akun AdSense tidak terjangkau oleh Google AdSense dan bagaimana cara memperbaikinya Oke, saya langsung saja tanpa basa-basi menjawab pertanyaan Nah, disini saya akan menjawab semaksimal mungkin ya Moga-moga nanti ini semua bisa terjawab ya Oke, saya langsung saja ya Oke, saya langsung mulai ke komentar dan melihat seluruh pertanyaan Nah, disini teman-teman, saya awali dari Mas Andi AB Ya, channel Mas Andi AB mengatakan Bang, saya mau tanya kalau channel itu kita sudah dimonetilisasi dan sudah dikerima kamu sobat, Pak, dan Youtube Apa harus menempelkan kodean sales lagi ke situs seperti video abang ini Mohon pencerahan, terima kasih Oke, apakah kita perlu menambahkan situs atau tidak Nah, sebenarnya menambahkan juga sebenarnya bukan menambahkan, tapi menautkan juga boleh Nah, dikatakan menambahkan ini ketika channel Youtube kita memenuhi syarat Nah, apa gunanya kita menautkan atau menambahkan situs itu Jadi, agar penghasilan kita bisa ada dua Jadi, misalkan kita punya blogger atau wordpress atau media sosial lain yang telah kerjasama dengan pihak Google Unsense Nah, disitulah kita berkesempatan untuk menambahkannya Tapi, jika juga tidak menambahkan maka itu nanti secara otomatis kalau channel Youtube akan dibuat oleh Google Unsense Maka, kendalanya kita harus menunggu beberapa waktu sampai dengan perseratan-perseratan terpenuhi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pihak Google Unsense Oke, Mas Andi, semoga terjawab ya Kemudian, saya lanjutkan ke pertanyaan seterusnya Ini dari Mas Deden Andrian Bang, punya WA nggak bang? Kalau punya, bukan jokin untuk membenarkan atau membenarin akunajen Nah, sebenarnya ini juga bagus sekali cuma saya tidak mengatakan harus joki ya Tapi, disini saya hanya men-share pengalaman yang telah saya lakukan ya, dimana awalnya juga saya sebagai pemula dan saya menguntahkan kendala kemudian telah berhasil Nah, makanya pengalaman tersebut saya berusaha men-share kepada teman-teman sekalian Semoga bisa bermanfaat Nah, kalau misalnya ada masalah teman-teman silakan kirim di komentar ini langsung saja to the point intinya saja sehingga nanti saya langsung mengarahkan untuk menjawabnya Atau, ataupun lewat email kami ya, email saya sendiri ini dia di reprogram42018.com Ataupun, kalau mau pingin lebih tahu lagi atau lebih tahu info menarik lagi ketik saja Waterfall 634 di channel Youtube nanti akan terlihat seluruh di situ, dimana saya telah memberikan video-video tentang Google Adsense kemudian, cara memperbanyak view tentang Youtube, channel Youtube kemudian, langkah seterusnya setelah channel Youtube kita memenuhi syarat Nah, oke ya Kemudian, saya lanjutkan ke pertanyaan seterusnya Nah, disini saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada permasalahan ataupun yang meminta arahan atau pencerahan ya bukan saya apa namanya tidak menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan lain atau komentar lain terlebih saya mengucap terima kasih banyak ya setelah berpartisipasi kepada semuanya oke, kemudian saya lanjut ke pertanyaan seterusnya yang itu dari Aljahirin Molana Bang, itu kan pakai link blog ya nanti di blog ini ya pertanyaannya itu masih ada iklannya gak? Nah, sebenarnya di channel Youtube kalau kita telah menuhi channel kita itu telah menuhi syarat yaitu 4.000 jam tayang kemudian 1.000 subscriber dalam setahun maka secara otomatis iklan itu akan muncul di channel Youtube demikian juga dengan di blogger jadi di blogger juga penyaturan tadi hampir sama dengan channel Youtube jadi tidak masalah ya untuk masalah penyiklanan hanya saja nanti silahkan cek ulang karena untuk iklan itu ada yang otomatis dan ada yang tidak nah makanya kemarin sebelum video saya ini saya telah meluncurkan bagaimana cara memberikan iklan jadi agar kita mendapatkan penghasilan jadi memberikan iklan itu ada 3 cara jadi disini saya tidak membahas lagi silahkan nanti lihat di video saya sebelum ini ya jadi cari saja apabila akan ketemu oke saya lanjutkan ke pertanyaan seterusnya yaitu dari mana nih ini sorry saya tadi kelewat ya ini dari mas mancing Papua ini pertanyaannya bang kalau lupa kasih situs gimana nah sebenarnya saya juga belum paham betul ya di situs yang mana ya kalau misalnya situs untuk channel youtube jadi tidak usah diragukan lagi itu secara otomatis nanti dibuat oleh pihak adsense ya kalau misalnya kita menautkan atau menambahkan situs lain itu nanti itu nanti secara otomatis ya atau pada saat itu juga ketika kita mengakses maka selalu diberikan notifikasi atau pemberitahuan untuk memperbaiki atau memberikan situs oke pertanyaan selanjutnya ini dari mas namaku waji mas bantuin saya dong ya saya sama kasusnya kalau masukin akun blogger apakah nanti youtube akan menijau adsense nah setiap ya setiap 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 situs yang kita tambahkan di google adsense maka itu selalu ditinjau ya untuk memastikan kebenaran ataupun apakah ada kesalahan atau pelanggaran telah kita lakukan pada konten kita itu atau memastikan apakah benar atau tidak nah itu selalu dilakukan peninjauan walaupun nanti situs blogger itu selalu ditinjau tetapi tidak ada pengaruhnya kalau misalnya channel youtube kita tidak berjalan tidak ada pengaruhnya akan channel youtube kita itu tetap juga berjalan tapi ketika kita menambahkan lagi maka itu juga nanti akan ditinjau ulang oke saya lanjutkan ke pertanyaan seterusnya dari oh dari bapak uang DR channel ya dia mengatakan ada tahapan yang terlewat di menit 7-16 sampai bisa menantikan seperti tahap menit 7-16 oke tahapannya sebenarnya ya maksudnya di tahapan video saya ini ya yang berjudul memperbaikkan karena URL tidak aktif tidak terjangkau atau tidak tersedia nah sebenarnya itu Pak tidak bukan terlewat ya hanya saja kita melakukan perekaman mungkin disitu yang gak kelihatannya karena kita melakukan perekaman secara sederhana tetapi disini saya gak apa-apa saya akan ulang lagi tapi nanti untuk lebih jelasnya silahkan dilihat ulang video saya itu ya dimana ketika kita mendapatkan pemberitahuan lewat email dari google adsense ataupun ketika kita mengakses di google adsense memberitahukan bahwa situs kita tidak terjangka atau tidak aktif makanya disitu ada kita dikasihkan dua pilihan ketika itu kita pilih yang nomor dua untuk memberikan situs ulang nah misalkan yang kita berikan situs ulang itu adalah situs blogger oke seperti ini nah ini contoh ya ini ada contoh saja ini situs blogger oke seperti ini kenapa kenapa tidak kita memasuki HTTPS titik dua garing-garing ini karena kita sesuaikan dengan permintaannya yang ada di yang ada di sini ya yang ada di sini oke nah langkah yang harus kita lakukan ketika kita mengambil situs dari blogger kita seperti ini kita copy ya kita copy kemudian kita tempelkan di tempat kita tambahkan situs tadi google adsense nah ketika kita tambahkan pasti ada kendala kendalanya apa jadi warna ini masih berwarna putih akhirnya artinya kita belum bisa ngasih nah caranya 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 ketika kita menempelkannya maka hal yang pertama adalah close dulu seluruh akun ya keluar semua keluar-keluar baik youtube adsense maupun blogger setelah keluar kemudian masuk lagi ya masuk lagi ke adsense ke adsense dan blogger telah sudah masuk maka situs yang blogger tadi ya ini copy ulang ke akun adsense tadi setelah tercopy maka coba hapus titik ini ya ini titik antara nama dengan blogspot ini nah itu ada titik di dalam coba dihapus seperti ini oke sudah dihapus ya nanti pasti yang ini akan berwarna biru seperti ini artinya kita sudah bisa mengakses kita sudah bisa mengakses kemudian berikan lagi titik ya seperti tadi maka masih yang warna biru tadi masih oh sorry ini ya ini dia masih berwarna biru yang mengatakan ajukan permohonan nah ketika masih berwarna biru maka langsung klik ajukan permohonan oke nah kenapa kita harus mengulangi memberikan tanda titik ini karena setiap kita menghilangkan satu titik satu koma atau satu tanda dalam sebuah situs maka akhirnya sudah berbeda oke nah setelah sudah kita klik ajukan permohonan maka bagaimana kita tahu kita tahu bahwa itu sudah bisa diterima atau sudah masuk ke proses ajukan permohonan jadi nanti akan muncul tampilan dashboard di dashboardnya seperti ini jadi disini kerjanya kita tinggal menunggu nah begitu ya teman-teman terlebih terlebih kepada bapak yang telah memberikan pertanyaan semoga terjawab ya oke saya lanjut ke pertanyaan lagi apakah masih ada ini dari mas tama oke saya ulangi lagi dari mas sahabat hobi masak oh enggak masih ada yang di atas jadi dari mbak Anissa NJ dia mengatakan pertanyaannya ini masalah saya yang saya alami sekarang video lengkapnya dong oke nah untuk video lengkap memang kita agak susah ya memberikan video lengkap karena kita harus mendapatkan satu akun yang bermasalah sehingga nanti kita bisa membuat video nah tapi nanti jangan bingung silahkan masuk ke channel saya aja nanti lihat semua itu lengkap komplit tapi nanti nah untuk pertanyaannya ini kalau misalnya mbak mbak Anissa sama sekarang masih ada permasalahan silahkan klip di kolom komentar langsung inti-intinya saja to the point oke jadi biar nanti saya menanggapinya atau membalasnya dengan tepat ya oke kemudian saya lanjut pertanyaan ke sahabat hobi masak gimana dia bertanya video sama perhatiannya bang saya jelas oke nah oke mas untuk menjawabnya apabila masnya masih ada pertanyaan silahkan silahkan film di kolom komentar ya permasalahannya apa intinya-intinya saja nanti sehingga kita lebih gampang untuk menjawabnya kemudian sampean juga lebih mudah untuk mengerti ya lanjut lagi ke tamat tv ada IG nya kok gak om saya mau nah untuk IG saya tidak ada disitu kemudian kalau memang mau silahkan nanti kirim di kolom komentar itu pasti akan respon ya kemudian kalau gak nanti ada email saya juga ya tapi alangkah baiknya kalau kirim di kolom komentar karena kolom komentar lebih sering saya buka dibanding dengan email silahkan tanya saja tentang AdChange dan saya akan berusaha menjawab semaksimal mungkin kemudian ada pertanyaan lagi ini dari Mas Astik channel saya sama dengan Akmal salah tapi ini kesulit banget betulnya ini Mas untuk menjawabnya saya sudah mengulanginya untuk cara memasukkan situs di AdChange seperti yang saya lakukan tadi saya tidak mengulangi lagi silahkan lihat ulang ya oke mungkin itu saja ya untuk menjawab komentar ini memang banyak komentar tetapi saya tidak bukan berarti saya tidak menanggapinya itu saya menanggapi dengan mengucap terima kasih banyak karena saya untuk mempersingkat waktu makanya saya hanya menjawab tentang permasalahan maupun yang meminta saran dan berdapat saya lanjut ke telah mengirimkan ke email saya ini ke email saya ada dua pertanyaannya di salah satunya adalah apakah boleh kita membuat Google AdSense sementara channel kita belum memenuhi syarat nah itu tidak masalah silahkan buat saja karena kita membuat lebih awal itu lebih bagus karena takutnya nanti kalau misalnya channel Youtube kita telah memenuhi syarat kemudian waktunya juga tinggal satu tahun kurang satu bulan maka prosesnya akan menghambat jadi belum lagi ada masa menunggu kemudian belum lagi ada permasalahan terus kita perbaiki maka efeknya nanti akan berakibat kita sehingga kita mengulanginya dari awal lagi kemudian ada pertanyaan lagi dia dikirim di channel apa namanya di notifikasinya silahkan memperbaiki situs kemudian saya lihat situs yang telah diperbaikinya dia mengirimkan situs Youtube nah ketika pihak AdSense menanyakan atau memberikan notifikasi silahkan memperbaikan situs itu bukan situs yang diminta itu adalah bukan situs Youtube tetapi adalah situs akun lain misalnya blogger wordpress atau lain lain sebagainya nah itulah yang kita masukkan intinya bukan channel Youtube kemudian ada pertanyaan lagi yang mengatakan bagaimana caranya saya sudah subscriber subscribernya sudah 1000 ya kemudian tayangannya sudah lebih dari 4000 itu mengeceknya itu sebenarnya silahkan lihat di Youtube studio jadi kalau disitu lebih komplit dan lebih patent jadi jangan lihat di apa namanya di channel Youtube kalau memang melihat di channel Youtube itu tidak masalah tetapi itu harus benar-benar memahami disitu juga teman-teman makanya nanti kenapa tidak apa namanya tidak ada notifikasi bahwa telah memenuhi syarat yang terhadapnya nah ini seperti punya saya disini ya ini klik about ini ya klik about setelah about nah ini dia 42.660 nah ini merupakan view jadi ini bukan jam tayang ini adalah view jadi view itu adalah setiap kali orang melihat berapa kali kemudian kalau jam tayang durasi atau lamanya itulah perbedaannya ya oke teman-teman mungkin itu saja semoga terjawab apa yang telah ditanyakan ya kalau misalnya masih ada yang belum jelas atau yang belum paham atau yang masih ragu-ragu silakan kirim di kolom komentar langsung intinya atau permasalahannya saja nanti jika ingin lebih tahu hal menarik lagi seputar channel youtube atau lain lain sebagainya saya akan lihat di apa namanya di channel kami di waterfah 634 klik saja di youtube kemudian carilah disitu semuanya lengkap mulai dari monetisasi sampai dengan pembuatan pajak dan pembuatan bahasa di Google nah itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang tepat dan sampai ketemu lagi salam sukses salam sukses